Gua ngerasa, ini ngerasa di 10 besar. Gua masuk 10 besar. Ini dapet nih, itu. 10 besar ini gua dapet nih. Beneran, beneran. Habis itu, nah kalo udah masuk-masuk 5 tuh susah tuh. Karena ada jago-jago semua. Iya, iya, iya. Vot itu emang asli ya? Hah? Gukil nih, Salma. Karena tahun 2002, dengan pengalaman yang segudang, teman-teman. Wah, gila sih. Kalo Indonesia enggak kenal berapa kali audisi? Iya. Baru ini? Langsung masuk. Kan ada orang yang... Pas kejualan, bang. Targut. Jaman-jaman kuliah itu, merasa down kan. Karena kok gua stuck banget ya? Gua tuh ngebandingin kayak, karena Navya Bahmi, Chelsea, Agatha Chelsea. Itu kan masa perjuangan pas di Idara Cilik. Iya, betul. Nah, terus habis itu, pas masa-masa itu gua kayak, kok gua masih kuliah pulang-kuliah pulang, sedangkan dia udah... Udah santai. Udah terkenal, iya kan? Iya, iya. Dia bekerja dengan hobinya. Benar. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga delamu mendapatkan tuahnya. Gini, bang. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Cep! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengejar-ngejar kehidupan. Yeay. Betul. Sehat, bang Pres? Alhamdulillah sehat. Nggak terlalu sih hari ini. Nggak lho, capek? Kerja? Nggak juga. Nggak boleh kita ngeluh. Sedikit lah. Ini kita kedatangan cewek nih, bang Pres. Wah, akhirnya ya. Sebelumnya pernah bo'ah ya? Bo'ah. Iya, iya, iya. Lavinah juga pernah cewek. Oh, Lavinah juga pernah. Yang dia waktu itu ngehantam sirin ya. Iya, 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 iya. Jadi cewek jarang kejar setoran nih. Ya, akhirnya kita kedatangan tamu. Yo, cewek lagi. Kalau ini siapa, Sedik? Ini dia adalah juara satu lomba. Lomba, nggak tau? Loh, 17-an? 17 Agustus. Hah? Nyanyi apa? Pemda. Juara satu Indonesian Idol 2023. Wih, gokil. Sangat. Ngeri, ngeri, ngeri. Sangat, ntar lu di... Apain lombanya nih? Hah? Hujan lah. Hujan, bang? Hujan, Sedik. Iya kan kalau hujan kan harus itu pekerja, bang. Iya, siapa yang bilang mau meninggalkan pekerjaan maksudku. Biar aku nggak basah. Tolong bro, bro. Tarik. Angkat, angkat ke atas. Nah, bisa diangkat ke atas lagi. Sambil diangkat. Iya, iya. Bagus. Mantap, Wibi. Gokie. Pas udah dinaikin, dia mati dia. Hujannya. Kok mati? Berhenti. Emang nge-iPhone? Wih, apa tuh? Tuh. Ah, aman dah, Pres? Hah? Aman nggak aman sih? Tuh. Kayak merem dia. Merem sendiri dia. Oh, ini ternyata. Iya. Ternyata kayak merem sendiri. Ternyata rem tangan. Ternyata rem tangan, ternyata. Aduh lah angkot nih. Tapi namanya angkot, kita harus tetap semangat kan? Iya dong. Betul. Jemput nggak lagi, Bang Pres? Jemput lagi. Ini mau dijemput dari tadi nih. Hujan ke hujan, hujan ke hujan. Kalau abang yang abang inget Indonesian Idol, siapa bang yang paling ikonik? Aku. Peserta Indonesian Idol. Paling ikonik sama aku? Iya. Firza lah. Firza ya? Iya, Firza lah. Temanku tuh. Wih, serius. Aku pernah ketemu di Padang. Oh, sama sadi kan? Iya. Wih, suka aku tuh. Aku lelakimu. Sama siapa lagi ya? Yoda. Yoda Idol. Oh iya, bang suka yang kayak gini-gitu ya? Suka aku ya. Suara serak-serak. Iya, Aris Idol. Oh iya, Aris Idol yang nyanyi ST12. Iya. Kau rindu ku, matamu indah memanggilmu. Hmm, hmm. Weh, kalau sekarang kita kedatangan yang juara satu untuk season ini, sadiq. Iya, yaitu adalah Salma Sal Sabio. Ih, mana dia orangnya, sadiq. Ini lagi... Aku penasaran. Viral dimana-mana nih, bang. Iya, karena perjalanannya tuh luar biasa, sadiq. Iya. Dia kerja keras, pekerja keras. Pekerja keras. Ini lambang kerja keras. Kan jemput langsung bang. Silahkan. Masuk. Silahkan. Nah. Renang. Wede. 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 Wup, wup, wup. Masuk. Yeay. Kelangan ku, sepaling tersayang. Bunga ku melayar. Tak ku kenal. Gak nyis, tangisan. Asyik. Mana ada angkot. Ini nyanyi install mah langsung. Ini emang kon safety gitu ya? Apa? Emang gak safety gitu ya? Loh. Kan cari angkot mana ada yang seatbelt. Kemarin ada loh. Calon pemimpin negara. Siapa, Dutch? Iya, gak jadi kesini gara-gara gak ada seatbelt. Bapak cari angkot mana yang ada seatbelt. Langsung ada space sound. Bahaya, seremnya. Oke, sekarang kita kedatangan. Salamah, sadiq. Salamah. Salamah. Aku pertama tuh seringnya nonton kak Praskan. Wih, masa sih. PWK dan lain-lain. Aku juga nonton ini, ke Dastoran. Oh iya, PWK juga nonton? Nonton dong. Kapan-kapan ke PWK lah ya? Mau, mau. Boleh. Anak PWK telat sih ngabarinnya. Dari saya pernah naik angkot gak sebelumnya? Iya. Aku SD, ada sempat pulang naik angkot. SD? SD. Kelas? Kelas. Kelas 3, kelas 4. Oh tiap hari naik angkot? Naik angkot. Sama temen-temen? Sama temen-temen. Gokil. Kan keluarganya kaya raya. Eits, amin ya Allah. Mana ada kok. Mana ada. Katanya begitu. Katanya apa? Katanya orang-orang. Orang yang mana. Tapi kan kamu disupport terus kan? Iya, iya. Disupport terus sama orang tua. Kayaknya ini kacanya bikin panas di sedik. Sama. Wih. 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 Bisa dia, sedik. Wih. Selalu anak tongkrongan banget. Lakban banget ini. Iya. Namanya juga angkot. Rencana kita nanti mau bikin otomatis ke atas lah itu, sedik. Nah tapi angkotnya kameranya pun keren ya. Kayaknya mahalan kamera daripada angkotnya deh. Apa tadi pertanyaannya, sedik? Iya kan disupport. Iya disupport. Difasilitasi lah ya? Fasilitasi. Dari kecil. Dari kecil. Hmm. Papa itu emang selalu ngebuka gitu loh. Kalau misalnya anaknya pengen apa ngomong aja. Wih. Yang penting, yang penting sefokus. Jangan yang setengah-setengah gitu loh. Karena. Papa itu gak mau menuntut dia anaknya harus kayak gini, harus kayak gini. Enggak. Jadi apapun yang anaknya mau. Yang penting harus fokus dan disiplin. Fokus. Fokus. Keren. Kalau udah disupport dari orang tua Sabi. Iya. Betul. Emang ada yang gak disupport orang tua? Ini disupport orang tua gak ini? Mana? Ini. Sorry ya kerja keras sendiri tuh ya. Hei. Aku. Mas mau disupport udah gak ada. Astaga lah sih. Astaga lah sih. Emang iya sih. Ibu ku buka jalanku. Ini dari Kropo Linggo tadi? Enggak dong. Kemarin? Aku udah stay di. Oh yang kemarin? Enggak enggak yang hari ini. Sekarang. Aku stay di Jakarta sekarang. Ngekos. Ngekos. Aman tuh? Bebas kok kosannya. Bebas kosannya? Enggak bebas. Campur. Lucu banget. Enggak. Ini dulu katanya sering nginep di kosan cowok bang. Uih. Bang. Itu ngasih dari mana bang? Enggak apa-apa kita fitnah aja dulu sadi. Banyak kok di Youtube yang bilang gitu. Enggak nginep. Nongkrong. Nongkrong. Dia ini emang dari kecil kayaknya suka berteman dengan yang lebih gede sadi. Ya. Bener gak sama? Bener. Aku bener. Termasuk ngeband apapun itu? Ngeband. Aku dulu tuh ngeband. Aku kelas 3 SD. Hmm? Kelas 3 SD. Tapi temen-temenku udah pada kerja. Kuliah. Buset. Terus. Kelas 3 SD, Salma. SD. Lagu apa itu? Kamu udah nyanyi, gitar, drum? Enggak. Aku nyanyi, gitar. Fokusnya di situ. Wiss. Kita ini. Pokeroll. Paramora. Oh, Paramora. Dedet. 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 Wiss. Eh, lo kalo nonton berapa sih? 2002. Oh, 2002. Berarti sekarang umur? 21. 21. Setelah perjalanan panjang ikut festival sana, sini. Hmm. Di Idol akhirnya juara. Yoi. Tapi pas masuk Idol lu udah ngerasa gak? Ah ini mah mau gambar-gamparin lu semua gitu. Enggak dong. Gila. Kita tuh pernah dikumpulin 108 orang dalam satu gedung. Oh. Itu pas eliminasi. Ya. Setelah golden ticket. 188 orang kumpul jadi satu gedung. Boy. Terus abis itu. Solo nyanyi. Sini nyanyi. Situ nyanyi. Jadi tuh kayak. Lumayan mental kena sih. Oh. Goyang mental lu tuh. Gara-gara itu. Lumayan. Lu kan tapi kan lu udah ikut festival sana-sini. Setidaknya kan lebih kalem ya. Ya. Lebih nyantai aja sih. Nyantai. Lebih nyanting tulus. Iya betul. Jadi kayak. Gak beban aja. Bener-bener yang. Kalo lolos. Alhamdulillah gak lolos juga. Tuh bang. Kenapa terus. Ini beneran. Lu kan setiap episode begini. Lu belum. Lu belum. Mencobakan. Sensasi naik angkut begini. Tuh ya. Kita coba di satu. Masuk. Tukang angkut asli gua. Gak pernah panik gua. Gak tapi ini angkut kelilingnya dikomplek. Mewah ya. Harus tau sih aku. Lanjut. Terus. Terus. Kena mental. Terus. Tapi lebih nyantai karena. Gak mematok. Gak nargetin. Harus sejauh apa sih. Betul. Jadi lebih bisa mengontrol. Apa. Emosi. Emosi. Andernalin. Yoi. Yoi. Dia aja udah masuk. Ini sadik. Kita lihat tadi sadik. Apa tadi sadik. The voice. The voice. Idola Cilik. Idola Cilik. Idola Cilik juara berapa? Sembilan. Sembilan. Gak juara. Terus. The voice. The voice. Langsung keluar banget. Langsung keluar. Maksudnya audisi lolos. Terus audisi. Blind audition itu. Iya. Langsung tabut. Gak ada yang nguter. Anjir. Itu lu ngedrop gak Salma? Di saat itu. Di saat itu pas. The voice kid. Dilanjir kan The voice kid. Terus The voice. Terus Raising Star. Di hijabhan. Nah setelah hijaban itu. Udah mulai tuh. Udah mulai. Bangkit lagi. Enggak. Mulai ngedown dia. Patah semangat pasti. Karena semuanya udah kita ikutin. Enggak dapet-dapet juga. Gua tuh ambis banget dulu bang. Amis mampus. Amis mampus. Amis sekarang. Amis sekarang walau lu. Gua lihat. Iya lah. Nah kalo sekarang udah engga. Karena lu udah. Akhirnya. Momen yang sudah. Gua tunggu-tunggu. Gua tuh dari. Dari. Berapa besar ya di ideal. Dari tujuh besar. Gua udah pengen balik. Oh kenapa? Karena temen-temen gua yang mungkin. Karena kan di ideal kan fun-fun aja kan. Nongkrong bareng dan lain-lain. Nah temen-temen nongkrongnya udah pada cabut. Nah terus gua tuh kayak mikir. Terus ngapain gua disini gitu loh. Terus pengen cabut lah. Adalah pasan-pasan pengen. Pengen balik aja lah. Pengen balik dan lain-lain. Gara-gara temen udah cabut dan. Iya udah. Sempi kan. Iya iya. Sempi. Pas kapan lu mulai merasa. Ini gua kayaknya juara deh. Ada feeling. Kalo gua kan dulu kompetisi stand up comedy ya. Gua ga juara tapi gua empat besar. Walaupun sempet keluar dan ada. Apa dulu namanya tadi? Callback. Callback gitu namanya. Tapi gua tau. Kayaknya gua lima besar tembus deh. Nah lu. Ada feeling-feeling begitu ga? Gua ngerasa. Ini ngerasa di sepuluh besar. Gua masuk sepuluh besar. Ini dapet deh gitu. Sepuluh besar ini gua dapet nih. Beneran. Beneran. Kalo gitu. Nah kalo udah masuk-masuk lima tuh susah tuh. Susah. Karena ada jago-jago semua. Karena kan emang food juga kan. Iya iya iya. Food itu emang asli ya? Hah? Habus lu. Lu ketemu sama gua lu. Baru keluar. Masih ada kontraknya. Masih 4 tahun lagi. Iya iya. Danar juga. Kemarin gua ngobrol sama Danar. Kan Danar apa X Factor ya? X Factor iya. Nah itu dia sisa 3 tahun lagi. Ah masih lama katanya. X Factor pernah ga? Engga. Kenapa ga ikut itu waktu itu X Factor? Nah setelah hijabannya kan masa-masa kayak ngedownnya kan. Jadi kayak udah ga mau ikut apa-apa lagi. Salah satunya X Factor itu. Orang tuh nyuruh tapi aku ga mau. Karena udah lah ngapain sih? Gitu loh. Mending lewat jalur yang lain aja. Gila udah chill gitu-gitu ya. Oh chill. Apis Indonesia. Insya Allah siap. Gukil nih Salma. Karena tahun 2002. Iya. Dengan pengalaman yang segudang teman-teman. Wah gila sih. Kalau Indonesia adalah berapa kali audisi? Iya. Baru ini. Langsung masuk? Langsung. Kan ada orang. Masuk jual lah bang. Takut. Bagus. Bagus. Suka tuh. Gue tuh begitu tuh. Gukil. Gukil. Tapi sama kan banyak juga tuh yang bilang. Kalau jadi juara satu di Indonesia dulu. Justru jarang terkenal. Oh itu. Lu bener ga? Lu merasa gitu ga? Lu merasa gitu ga? Tapi kamu kan ada ketakutan ga? Ada ketakutan ga? Ada. Ketakutan. Tapi hal itu kepatah sama Leodra. Oh betul. Sama Leodra. Sama season season yang selanjutnya. Bener. Iya dong di ketiga-tiganya sih yang terkenal. Iya kan? Iya iya. Tahun ini empat-empatnya bang. Empat-empatnya. Amin. Amin. Semasif ya Allah. Ini jumlah apa kali ini? Tidak apa-apalah. Dengan semua kerja keras lu. Lu harus self reward gitu. Iya dong. Iya. Wah gua juga capek sama dari dulu gua breakdance. Gua ngeband. Apa ngeband? Dance gua breakdance gua. Gua juga ngeband. Gua. Apalagi sadiq ya banyak sekali ya sadiq. Nyopet juga ga? Hah? Nyopet dulu. Hampir. Gondrong dong ga nyopet. Itu tuh sadiq. Dengan semua yang udah dijalanin ketika kita dapet gitu apa yang kita inginkan. Wah rasanya itu sadiq. Bener ga Salma? Iya iya. Wah lega sekali. Apalagi aku kan 10 tahun kan. Iya iya iya. Baru dapet hasilnya mungkin salah satu hasil yang manis juga kan tahun ini. Iya betul. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah orang tua bangga sekali dong ya. Sangat. Lu berapa orang bersaudara sih? Dua. Gua punya abang. Oh lu punya abang. Abang juga musisi? Abang gua tuh drummer. Tapi sekarang dia tetep baliknya kerja kantoran. Oh. Tapi dulunya musisi juga dong. Musisi juga. Bapak emak juga musisi? Engga. Ya terus kenapa bisa ke... Biasanya kan kalo emak bapak PNS. Iya kan? Kenapa ketawa? Lu yang ketawa. Lu yang ketawa gua juga ikut ketawa. Kan gua mancing. Engga maksudnya tuh dulu gua disuruh jadi PNS. Oh sempat ada? Sempat lah. Oh oke. Karena kan. Kamu tuh cewek. Akan punya anak dan punya suami. Pekerjaan yang. Tetap. Tetap. Penghasilnya ada. Dan kamu bisa fokus dua itu PNS. Gitu. Mulianya apa kamu? Aku penyajian musik. Oh emang musik juga? Musik juga. Apa namanya? Penyajian. Penyajian? Musik. Itu ngapain itu? Memang kita dididik sebagai performer. Musisi. Kan kalo pendidikan kan guru. Iya iya iya. Penciptaan itu emang dibikin jadi komposer gitu kan. Terus. Apa lagi? Apa? Etnomusikologi. Kalo di kampusku tuh ada. Dia musik. Kampus lu apa sih? Isi Jogja. Oh isi Jogja. Oh udah anak isi sadik. Emang seniman. KTPnya aja seniman. Ede. KTP. KTP gua seniman. Susah bikinnya seniman tau itu. Eh tapi beneran. Beneran? KTP gua seniman. Caranya gimana? Bisa dibikin. Tapi ya gua cukup debat ya. Seni apa kamu? Stand up. Apa itu stand up? Hahahaha. Kalo orang enak capilnya kan. Oh iya. Dia banyak lah. Birokrasinya kan pasti agak ribet. Tapi gua pengen. Ya pekerjaan gua tuh seniman. Pak gua ga mau dibilang wira usaha apa segala macem. Oh bisa tuh kayak gitu kan. Bisa. Lu udah punya KTP? Udah. Apa? Mahasiswa itunya? Iya mahasiswa. Masih mahasiswa. Bikin seniman dong. Bisa itu teman-teman. Bisa orang dalem ada. Orang dalem ada. Gua mau pake orang dalem gua. Bilangnya sebenernya juga ada satu Indonesian Idol. Bapak-bapak ga tau saya. Hahaha. Hahaha. Gokil dia ini anaknya sadik ya. Gokil. Istri gua yang sering nonton lu. Oh iya. Iya. Lu ga pernah nonton lu. Tapi lu ngundang gua ke seniman deh. Tapi setelah di lima besar gua mulai nonton. Alalah. Sumpah, sumpah, sumpah. Oke oke. Karena Indonesian kan ini Indonesian Idol yang ke 174 apa ya? Gua tuh berhenti nonton waktu itu di Firza. Oh Firza. Oh udah lama kan? Gua keliiran tahun 1991 dek. Udah ga. Udah ga ada kepikiran nonton-nonton begitu dek. Enggak gua keliiran. Lu 75 mah. Oh Allah. Emang muka gua sih. Enggak lah. Abis di lapangan sih gua ini. Enggak kebanyakan nyangkot. Narik ini mah. Hahaha. Gila. Salbah ini. Tapi ini gua yang teriak-teriak nonton. Ih bagus banget. Amin. Dia yang selalu ngeliatin ke gua. Kalo penyanyi favoritnya sama ada ga yang sepanjang hidup gitu? Atau ganti-ganti mulut. Siapa? Ini rumah gua tau. Ini dari rumah gua maka gua hafal banget. Ga ga tau lagi mau muter kemana. Ini rumah gua nih. Nih tempat rumah gua nih. Nongkrong di Saung. Ini beneran. 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 Mampir. Mampir lu. Angkot tapi rumah bagus ya. Nah ga biasa aja. Kan kalo orang pura-pura humble kan kaya. Itu pertanyaan tadi. Siapa penyanyi favorit lu? Gini. Kalo dari kecil memang. Bahkan sampe sekarang lu masih dengerin Paramore kan. Ya. Terus kalo penyanyi favorit dari kecil. Bung Glenn sih. Glenn. Mama gua tuh selalu dengerin. Kalo beli kaset-kaset. Masih kaset tuh. Ya kan. Jadi pas kecil tuh selalu dengerin lagu-lagu Glenn gitu. Jadi sampe sekarang pun. Siapa sih ga suka sama Glenn? Bener. Bener. Kayaknya everlasting banget itu. Kalo Paramore lu emang gara-gara ngeband ya? Gara-gara ngeband. Dia tuh gitarisnya keluar gara-gara dipacaran sama si itu ya. Vokalisnya ya. Siapa nama vokalisnya? Hailey. Bener bukan? Ya. Karena-gara. Lu pernah. Mereka jadi ngebahasin pasalan. Nah ini sebenernya nyambung kan lu. Lu pernah jatuh cinta juga ga? Sama satu band. Sekarang punya pacar ga? Sekarang punya pacar ga? Hampus lu. Ini kalo ga mau jawab gapapa. Tapi jaman dulu nih. Jaman dulu. Pernah 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 pernah. Jatuh cinta dengan. Pernah suka sama temen band sendiri. Nah. Itu rata-rata begitu tuh. Iya kan. Iya iya. Lu pernah ngeband kan lu? Pernah. Pernah suka sama. Bukan pernah ngeband ya udah punya band. Nggak pernah ngeband gua ada band. Baru rilis. Baru rilis. Serius? Apa 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 namanya? Setel dong disini puter dong. Setel. Setel nih Sadi. Gak usah dikasih tau namanya. Kocak soalnya namanya. Nama bandnya Selendang Pita. Selendang Pita. Kayak Melayu gitu kan. Tapi lu harus dengerin musiknya deh. Nih nih nih. Eh tapi terima kasih ya yang denger. Yang denger Selendang Pita sudah 200. 200 ribu lebih. Terima kasih ya Selendang Pita. Ya. Ya. Gua gitar sama vokal. Gua gitar sama vokal. Gua gitar sama vokal. Gua kira tadi kayak gitarnya The Adams. Denk. 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 Ya enggak. Kita lebih ke. Ke apa? Ke alternatif. Alternatif Cibubur kita. Alternatif Cibubur. Gokil nih. Lu orang Surabaya ternyata ya. Surabaya. Probolinggo. Bapak gua tuh dinasnya di Probolinggo. Tapi semua keluarga Surabaya. Sampai sekarang nih rata-rata keluarga di Surabaya. Surabaya. Surabaya ke Probolinggo berapa jam? Iya. Kalau tol yang sekarang kan udah sejam setengah. Oh sejam setengah. Udah deket ya? Udah deket. Enak nih jauh. Udah banyak tol di Sumatera. Susah tolnya. Ya gue banyak deh Salma. Kalau di Indonesian Idol itu. Nyanyi setiap. Apa ya? Spektakuler ya namanya? Iya. Setiap minggunya. Setiap minggunya itu. Lagunya milih sendiri atau dipilihin sih? Jadi kita tuh ngasih playlist. Ngasih list gitu loh. Lu yang ngasih sendiri? Iya gue yang ngasih. Tapi nanti ketentuan juga dari mereka. Oh keputusannya dari mereka. Ini cocok nih. Ini cocok nih gitu. Iya betul. Soalnya kan lu nyanyi zona nyaman. Iya iya. Maksudnya jarang-jarang gitu. Di panggung Indonesian Idol nyanyi lagi. Itu pilihan lu? Itu pilihan gue juga. Oh iya? Iya. Emang suka sama labinya? Suka lah. For 20 sampai gak suka. Yaduh. Bokeh. Pagi. Temen gue itu. Gue mau nyanyi pake yang gak pake senang sebenernya. Si Ari seling kesetrum itu bro. Tapi takut kesetrum. Gila. Gimana kalau kita temuin dia sama Ari Lesmaras tadi? Lu udah pernah ketemu belum? Belum. Asik bro orangnya bro. Gila. Fans banget tapi ya. Sama. Bulu gue selalu nonton konsernya. Oh iya? Pas di Surabaya. Aduh. Pasti kan 420 itu kan barengan sama Star and Reby. Betul. Gitu-gitu lah. Indi-indi gitu lah. Yoi. Oke. Ini ada orang Surabaya nih. Ada orang Surabaya nih. Mau jualan. Terima kasih mas. Minum-minum. Mau minum gak? Minum mas. Minum 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 minum. Asiknya gak ada ini asik. Eh? Makanya belum dipasang. Adanya angin cendela. Angin cendela. Tapi dia sebenernya enak tau aku selalu nonton. Nih. 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 Ini Salma rungkat ntentean. Salma rungkat ntentean. Ini pancing laku apa sebarang Salma? Kamu duluan tapi. Oke. Apa biasanya? Eh apa biasanya? Eh apa biasanya? Nungkat aja apa? Nungkat aja. Nungkat. Ntentean. Sikat. Elah kan gue. Sikat saya. Masih ada Riff. Gokil. Ini Arif. Arif ini di angkot selalu membawa fakta-fakta. Info-info. Info-info. Pukul ini. Buna kenceng. Paruh. Waduh. Jangan gua. Jangan gua. Terima kasih. Jangan. Coba orang-coba. Gak apa-apa. Caju itu adalah kata-kata persahabatan. Menyapa. Biasa. Keren. Itu kata-kata persahabatan banget. Betul. Kalau di padang ada pantai. Tapi gak boleh. Saya berdosa katanya Di Jawa gak apa-apa Akta pertama Salma ini pernah punya band Tapi personalnya itu lebih tua dari dia Sudah dibahas Sudah dibahas Sudah dibahas Maksudnya gak menarik ini pas Tidak menarik Akta kedua Salma ini pernah ngeband Pas ngeband pas kecilnya itu Pernah disawat sandal Dilempar sandal pas ngeband Sawatnya apa co? Pas ngeband Pas ngeband dilempar sandal Iya Jadi itu lagi festival band Lagi festival band Nah lagu yang aku bawain itu pop rock Sebenernya Tapi penontonnya dangdut pak Penonton dangdut sumpah Udah ada Perlebihan lah Terus Kenapa Kenapa di Lempar Karena kita gak mulai-mulai Nah salah satu ada Trouble Ada trouble Terus Karena kelamaan dilempar lah Aku pake Macem-macem Ada batu, sandal Nah yang kena di kepala itu sandal Kemal kepala? Kepala itu sandal Ya ah 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 Kalau gua masih kecat kan bro Ya ah 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 Karena sadi ada kakinya juga kan Terima kasih tadi Apaknya diri Itu sama orang-orangnya anjir Tapi masih ada tira-tira itu kan Dangdut ayo Dangdut ayo Gitu kan Emang ya kalo penonton dangdut itu Sesangar itu bro sesangar itu ke bawah, pak, diam, kakak lucu gitu-gitu, aduh ya Allah untung gak dilempar ya sama kaki-kakinya tadi kaki-kaki hobi lagi kalau boleh tahu kakinya kanan untuk kiri ya lu nangis gak waktu itu? nah, pas turun gue nangis malu ya, malulah tapi tetep lanjut main, lanjut lanjut sampai akhir, kontrol gak itu adrenalin emosi dengan lu sudah ada logo 43 mungkin atau 41 disini ukurannya 39 apa ya? masih stay stabil tapi udah mulai ini, diem stage-X nya gak kemana-mana mental itu berarti dihajar, udah langsung nyanyi aja yuk, fakta lanjutnya fakta berikutnya, ini Salma ini kalau di sosmed tuh gak bisa denger musik, kalau denger musik joget terus, pras goyang badannya tuh kayak joget terus, pras coba kayak gitu ya emang suara kayak gitu di dalam lehernya kan ada yang nyekek pita suaraku kan kegejat sama organ yang lain bener gak sih tiap ada musik tuh joget bawahnya, joget-joget terus fakta sampah oke ini fakta berikutnya lanjut-lanjut Salma ini punya bapaknya Salma ini pelihara burung, pras bapak-bapak yang lain kan juga pelihara burung iya, tapi dia ini karena bapaknya ini nama burungnya ini beda, pras apa namanya? peler aku gak nama bapaknya tadi ntar lu kita tanya ke orangnya bener gak nama burungnya peler jadi gini-gini wah lucu banget ya peler-peler-peler jadi pas papaku tuh pelihara burung perkutut kali ya? perkutut ah itu bener perkutut pagi abis itu dikasih namanya itu yang tadi dan bingung dia udah gak kasih nama, dia peler tapi itu berlaku untuk orang-orang rumah doang iya 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 tapi gue bosorin disini bang itu gak apa-apa ini kan unik terserah orang ngasih nama bisa jadi namanya tuh pelerasisasi iya iya kan bisa jadi itu nama panjangnya nih lebih gampangnya peler nama itu panggilannya peler nama panjangnya adalah kopler itu kalo burungnya hilang pusing tuh peler ku mana? peler ku diambil tetangga aduh faktanya berarti bener ya? bener faktanya ya? bener 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 bukan jorok tapi emang fakta itu iya semoga sehat-sehat lah pelernya ya iya sehat-sehat terus pasti banyak orang-orang setelah ini nge-DM salol foto dong pelernya kita pengen kenalan aduh lucu banget coba aku sendiri yang ngada story gini hahaha apa sebetin? apa apa apa? apa apa? lah emang orang tau kita parah iya nah lanjut ada lagi maaf ya maaf ini mah waktu berikutnya nih dia kan punya teman sekamar waktu karantinan namanya Nopia iya Nopia gara-gara kuah pop mie jadinya juara ya lu tau ini gak sih pop mie yang yang pedes banget beledek ada iya 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 warna merah-merah pink gitu lah iya 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 terus abis itu dia tuh selalu ngebuang mie nya tapi kuahnya itu dikit banget kan jadi pun pedes banget kan berada kan nah dia minum tuh sebelum tampil gua coba dong katanya ke sugesnya sugesnya tuh kalo misalnya makan pedes sebelum nyanyi tuh bikin suara jadi lebih panas aja ya gitu kabarnya ini ya minumnya pake sedulutan boba ya sedulutan gede banget gede gede tapi emang waktu di panggung berasa waktu itu waktu di panggung berasa? ada ngaruh gak? iya ngaruh gak? kebuka suara ini percaya-percaya di gua ya wiii nanti coba nih Nopia juara berapa? 5 eh 6 Nopia ngapain lu kasih tau? itu gua yang juara mas tadi juga kata sering ya mas ya? gua pop ice ya? gua pop ice ya gua pop ice ya gokil fakta aris kumpusnya yang ku makan oi 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 ayo sorry ya salmanya emang anak-anak disini emang tolol semua ada lagi gak mas? ada lagi ada lagi mata terakhir ya mata terakhir ini kan ini sering dibahas sebenernya tapi aku penasaran iya lah faktanya adalah dia mengikuti banyak kompetisi press iya dari ijil 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 kan iya ijil nah itu kan ada teman-temanmu yang sukses disana ada Agatha Chelsea yang sukses duluan ada Diva Riansa yang sukses duluan dan pelop sama aku dia nah itu pada waktu sama kecil tuh apa perasaanmu disitu? maksudnya pas kecil oh iya pas ijil kan makanya ngomong jangan kenceng-kenceng co kadang-kadang klik onnya gak dikasih ya hahaha tenang editor Radha oke yaudah apa perasaannya jadi ya ada sih maksudnya kayak ada ya rasa-rasanya bahkan sebelum ikut Idol kan aku tuh kuliah kupu-kupu anaknya hmm oh bandel ternyata eh kupu-kupu dong kuliah pulang oh engga bandel bukan kupu-kupu makan oh kupu-kupu makan kuliah pulang kuliah pulang lu gak tau bahasa gaul sih sadiq kemah garu lu gua kenalin nama peler lu hahaha terus 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 lu ada perasaan gimana gitu ya nah pas jaman-jaman kuliah itu rasa down kan karena kok gua stuck banget ya gua tuh ngebandingin kayak karena Navya Bahmi Chelsea Agatha Chelsea itu kan temasa perjuangan pas di Idara Cili iya betul nah terus sampe segitu pas masa-masa itu gua kayak kok gua masih kuliah pulang-kuliah pulang sedangkan dia udah udah santai dia terkenal ya kan iya 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 dia bekerja dengan hobinya bener sampe segitu gua kenapa yaudahlah itu sering nangis tuh di kosan tuh oh iya iya dong di kosan di kosan di Jogja ya ini ya di Jogja di Jogja kosan Jogja 550 wah itu lu di titik sampe nangis berarti lu derok banget dong iya karena ngebandingin ini temen seperjuangan gua tapi mereka udah lebih jauh banget daripada gua sekarang cuma kuliah pulang reguleran di cafe-cafe apa-apa yang bikin lu ga patah semangat dan coba terus nah sampe akhirnya kan lulik terus sampe akhirnya gua nyoba lagi tuh sih di Idol itu karena iseng aja sebenernya justru ini tidak ada ekspektasi buat kesitu sama sekali ga ada nating tulus nating tulus nating tulus tenang Salma aku tau perasaan itu kan aku bilang itu aku tau dia kamu kan disuci juga disuca juga tapi kan tenang Wes jadi kenek aku gini gini apa tadi aku bilang ya kan aku bilang tadi sama dia karena si Ai yang ngasih tau aku terus si Ai itu yang sayang sayang suaranya itu sayang ga kaya suara-suara juara-juara idol yang lainnya oh iya tapi ga tau kenapa ya apa yang dia cengkokin enak aja gitu iya kan lu tuh bukan kaya yang haaa sampe micnya dibawa kesitu disini iya kan itu berarti gua ga tau ya apa yang bisa apa yang bisa bikin lu juara menurutmu iya menurut lu gue juga pandang vote bang hahaha 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 mungkin ini sih kan kenapa orang juga ngevote mungkin karena salah satunya dia suka lah sama sama nyanyinya kan nah mungkin apa ya gua tuh sering pertama banget ee sebelum live idol gua tuh selalu dibilang sama tuh gitu-gitu aja ga ada high notes dan lain-lain iya kan nanda tinggi dan lain-lain cuman gua tetep keke karena gua emang ga bisa nanda tinggi bang iya iya tapi gua tetep keke yaudah gua nyanyi dengan cara nyanyi dengan diri iya 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 mungkin terlihat biasa aja tapi gua lebih ke kalo setiap bangun tuh gua bikin kayak ngomong aja gitu gua bikin importansinya tuh beda kayak gua ngomong gua sampein dengan beberapa kata yang mungkin dipatahin atau ada dipertengas dan lain-lain lebih kesitu nah dan di idol kan ada gurunya juga kan ada coaching dan lu pernah ga ketika dikasih lu teknik begini tapi di panggung lu ganti pernah ga? setiap tampil iya ada lah oh iya? iya ada gitu juga ya berarti ya? ada karena karena coach scoops juga dia bilang bahwa apapun yang kita konsep iya iya kalau pun nanti di panggung tidak memungkinkan kamu bikin sendiri juga gapapa dan itu sering terjadi setiap tampil setiap minggunya begitu? setiap tampil ada pasti ada di luar konsep ada dan ketika lu improve lu merasa sendiri anjir keren gitu gitu itu tuh bro ini sama kaya stand up sebenernya iya pas kita ngelempar punchline dadakan terus anjir kena bangsa keren gitu iya ga? puas ga sih? puas lah gila bro beda itu berarti kalo nyanyi tuh ada kalo di kita tuh ada comedy buddy sebelum tampil tuh kan iya best materi best materi best materi pasti pasti dapet materi lagunya dapet kan? nah itu ada ga? ini kita begini gini gimana? itu ada orang yang discussnya itu ga? ada jadi kaya misalnya beberapa lagu kan aku beda banget sama aslinya kan nah itu karena misalnya aku minta lagu ini dibikin moodnya lebih ngefunk iya iya kaya ada lagu love me like you do kan dia biasa aja kan ya da 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 tapi aku bikin funk lebih ngegroove gitu lu yang minta? bisa iya karena juga discuss bareng sama mas Oni sama coachnya juga gitu sama kaya stand up sama kaya stand up dan lu merasa ga? biar kita ada persamaan juga nih iya lu merasa ketika tampil setengah diri lu ilang gila? iya bang iya kan? anjir apa ya? itu berarti sama berarti di stand up juga begitu kayak tiba-tiba dipanggung kayak ada seseorang gitu yang masuk ke kita gitu terus kayak ada kesurupan gitu ya maksudnya maksudnya kita yang dipanggung sama yang diluar panggung beda iya iya kan? mulai naik panggung megang mic notnya masuk terus setengah itu ilang tuh ada seseorang lagi yang masuk bener ya? anjing gua merinding anjir jadi kayak nezh ini tuh jin panggung jin panggung jadi kayak salma penyanyi gitu ini Prodiri stand up itu, setengah gitu Aku juga merasa gitu rib, tangan stand up ki aku waw... vidéo itu bukan aku rib, gak tau abu ngerasa siapa ini Kenapa aku lucu Tambah panslin ini Tanya satu lagi Kaloきalnya tuh cara menghilangin, kan ada nтивis kan Fit pat像 sisi entara backstage ke panggung ada Kami tuh ada kayak mukul panggung Ada kayak lagu untang ini menarik, ini menarik kalau perasa apa perasa? aku muntah kan? muntah tadi penyanyi-penyanyi itu apa sih? dia interpretnya, kegiatannya kalau gue ya, gue pribadi ini jorok sih sebenernya boker? enggak, gue kentut bang lu kentut ya? aneh banget ini gue baru denger temen gue ada yang boker ada yang lompat-lompat, ada yang denger lagu ada yang rokok muntah lu kentut? masuk angin jatuhnya ya? iya, tapi gue gak pengen boker lu tetap ke toilet, tapi yang keluar kentut iya, iya, iya kadang kalau misalnya gue udah capek banget ke toilet gue keluarin aja barang-barang bisa jadi ntar ya, reduce-nya adalah mantri jadi temen-temen tuh semuanya kalau kalian mencium bau-bau itu adalah punya aku gue kan berbagi aja bang temen-temen yang aneh apa lagi? keanehan sebelum naik panggung apa ya? itu aja sih kayak novia sih paling aneh apa ya? oh yang minum iya minum kuah pop mi iya iya, sebuah ritual yang akhirnya lu ikutin dan pop mi itu bisa membuat lu juara satu hehehe hehehe gokil apa lagi? ada lagi Arif? setelah ini ada target apa lagi? iya atau udah full nih? ngeluarin single atau apa? iya mau, mau, mau jadi secepatnya sih bang makanya gue baru keluar lagu nih menghargai kata rindu salah satu lagu kemenangan iya 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 nah next itu ada lagu yang memang udah aku nyanyiin di idol yang memang aku buat sendiri iya tapi belum terrealisasikan semoga bisa rilis cepatnya semoga secepatnya temen-temen ini berdua sama Arif Olfensya hehehe terima kasih teman-teman yang sudah nonton Kejar Setoran hari ini dan Salma akhirnya bisa kita undang teman-teman dengan kesibukan dia akhirnya yang sudah melalui proses juara dia tetap mau naik angkot luar biasa harusnya pake ini dari tadi tapi iya sih parah nih panas bro ini tempatnya makanya 30 menit kita lanjut di PWK sejam ya weeeeeee terima kasih Salma sampai bertemu lagi teman-teman Kejar Setoran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih